Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya, Pupuji, di minggu ke-15 mata kuliah Matematika Diskret 2. Hari ini kita akan belajar tentang pewarnaan pada graf atau graf coloring. Langsung saja. Oke, secara teoretis pada pewarnaan graf itu ada tiga macam yang akan diwarnai. Jadi ada pewarnaan simpul atau pewarnaan vertex, ada pewarnaan sisi atau pewarnaan edge, dan pewarnaan wilayah atau pewarnaan region. Nah, pada minggu ini kita akan berfokus pada dua macam perwarnaan ini, yaitu pewarnaan simpul serta pewarnaan wilayah. Oke, kita akan mulai dengan pewarnaan simpul. Dari namanya saya rasa sudah cukup jelas gitu ya. Jadi pada masalah pewarnaan simpul ini, kita akan memberi warna pada simpul-simpul graf atau pada vertex-vertex di grafnya. sehingga tidak ada dua simpul yang bertetangga yang mempunyai warna yang sama. Seperti itu. Untuk mewarnanya bagaimana? Kita dapat memberikan sembarang warna pada simpul-simpul asalkan berbeda dengan simpul tetangganya. Ingat, kuncinya adalah dia harus berbeda dengan simpul yang bertetangga. Bertetangga itu seperti apa? Bertetangga itu adalah yang langsung dihubungkan dengan satu sisi. Jadi dua vertex tersebut dihubungkan hanya dengan satu sisi. Itu yang dimaksud dengan bertetangga. Jika dihubungkan dengan dua sisi melewati satu vertex, maka itu sudah dianggap tidak bertetangga dalam hal ini. Oke? Nah, selanjutnya. Dalam pewarnaan graf, kita tidak hanya sekedar mewarnai simpul-simpul dengan warnanya berbeda. Namun, tugas kita adalah bagaimana caranya kita memberi warna simpul tersebut sehingga warna yang digunakan itu adalah sesedikit mungkin. Ini yang menjadi catatan. Karena jika kita sudah berbicara pada aplikasi, hal ini bisa mempengaruhi banyak hal. Misalkan kita bicara biaya untuk pembangunan area, misalkan dengan biaya area yang semakin banyak, warnanya jenisnya, maka akan semakin banyak pula yang digunakan. Nah, jumlah warna minimum yang dapat digunakan untuk mewarnai simpul-simpul tersebut disebut sebagai bilangan kromatik dari graf G. Istilahnya adalah bilangan kromatik dari graf G. Nah, kita bisa melihat seperti ini. Nah, ini ada X-nya ya. Kayak X-nya ini harusnya berada di sini ya. Mohon maaf. Bilangan kromatik dari G adalah jumlah warna minimum yang diperlukan untuk mewarnai graf G. Dilambangkan dengan X, kayak X cantik ya. Kami nyebutnya biasanya X cantik. X cantik G, atau lebih jelasnya seperti ini. X cantik G, seperti ini. Nah, sekarang kita lihat. salah satu contoh graf yang memiliki empat buah vertex gitu ya. Oke? Nah, jika kita lihat seperti ini, awalnya bagaimana caranya kita membuat vertex tersebut berbeda warna. Oke, saya beri warna yang berbeda gitu ya. Misalkan ini merah, vertex kedua hijau, vertex ketiga ungu, vertex keempat putih. Nah, namun, kita kan punya misi. Misi kita adalah kita memanfaatkan warna sesedikit mungkin. Jadi, gimana nih? Apa namanya? Idenya? Supaya kita bisa mendapatkan itu. Nah, kita beride. Nah, merah, putih. Nah, kemudian, merah, bolehkah merah digunakan lagi? Boleh. Kan, dia tidak bertetangga kan? Antara merah yang ini dengan ungu tidak bertetangga. Sehingga warna ungu bisa kita ubah menjadi merah juga. Nah, di sisi lain, untuk yang hijau, untuk meminimalisir jumlah warna yang digunakan, hijau ini kan tidak langsung bertetangga dengan putih. Kenapa tidak kita beri warna putih juga? Sehingga kita bentuk demikian. Nah, sehingga kita hanya punya dua warna meskipun ada empat vertex. Yang penting, dia memenuhi syarat. Syaratnya adalah tidak ada timbul yang bertetangga yang warnanya sama. Seperti itu. Sehingga kita temukan bilangan kromatik dari graf G adalah dua. Oke. Selanjutnya. Misalkan kita melihat graf yang lain gitu ya. Ini saya berikan graf dengan jumlah EJ yang lebih banyak. Maaf, jumlah vertex dan EJ yang lebih banyak ya. Kita memiliki satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh vertex. Nah, gimana caranya kita mewarnai supaya graf ini pewarnaannya adalah minimal. Artinya, warna yang digunakan itu sesedikit mungkin namun memenuhi syarat. Oke, kita lihat di sini sudah saya beri. Misalkan pertama kuning. Coba saya beri tanda plus. kuning, terus merah. Saya beri tanda silang, misalkan. Biru. Coba saya beri tanda bulat. Oke, kita lihat. Merah, tidak bertetangga langsung ya. Dia bertetangga langsung dengan kuning, dengan biru. Nah, ini kita pilih warnanya dia bolehkah berwarna kuning? Boleh. Karena dia tidak bertetangga langsung dengan kuning. Nah, sedangkan ini merah tadi sudah bertetangga dengan kuning. Ini bertetangga dengan biru. Di sini langsung bertetangga dengan kuning. Jika saya pilih di sini kuning, maka tidak boleh karena bertetangga langsung dengan kuning di sini. Sehingga di sini saya beri warna biru. Oke. Kemudian, di sini, nah, mana lagi? Boleh nggak ini saya beri warna biru? Tak boleh, karena ini bertetangga langsung dengan biru. Bolehkah saya beri warna kuning? Tidak boleh, karena sudah bertetangga langsung dengan kuning. Sehingga saya beri warna merah juga. Nah, sisanya tinggal menyesuaikan aja. Ini bertetangga langsung dengan biru, bertetangga langsung dengan merah, artinya warnanya tidak boleh biru dan warnanya tidak boleh merah. Sehingga warnanya adalah kuning. Sehingga, bilangan kromatik untuk graf berikut adalah 3. Ini. Oke. Nah, sekarang ini ditanyakan yang bawah ya. Berapa bilangan kromatik dari graf lengkap K6, K10, dan KN? Jawabannya ini adalah ini. Bilangan kromatik dari KN adalah sejumlah N. Artinya, jika dia K6, maka bilangan kromatiknya adalah 6. Jika dia K10, maka bilangan kromatiknya 10. seperti itu. Itu untuk berlaku untuk graf lengkap K. Ya? Oke. Nah, ini ada salah satu algoritma yang bisa memberikan solusi kepada permasalahan kita. Tadi yang saya sampaikan di awal, bahwa untuk menyelesaikan permasalahan dengan jumlah graf yang jumlah vertex yang sedikit dalam graf, mungkin itu akan sederhana dan mudah. Namun, bagaimana jika kita menemukan graf yang cukup kompleks dengan jumlah vertex yang banyak, jumlah aja yang banyak, maka tidak mungkin kita akan mengerjakan secara manual. sehingga kita perlu mengoptimasikan mengoptimasikan masalah tersebut. Nah, di sini saya akan memperkenalkan salah satu algoritma yang memberikan solusi tersebut, yaitu algoritma well-towel. Algoritma well-towel itu sebuah cara efisien untuk mewarnai sebuah graf. Di sini ada urutannya ya, silakan saudara bisa mencoba di rumah jika penasaran, seharusnya seperti itu ya. Tanpa diberi tugas, itu mencoba sendiri. Yang sudah diajarkan gitu ya. Jadi langkahnya adalah pertama kita diminta untuk mengurutkan simpul-simpul dari suatu graf dalam urutan derajat yang menurun. Jadi kita pilih dulu derajat yang paling besar, derajat yang paling kecil. Nah, urutan ini mungkin tidak unik. Unik itu enggak, enggak, bukan setiap elemen itu cuma satu gitu. Misalkan derajat 4 cuma 1, derajat 3 cuma 1, enggak. Tapi bisa jadi derajat 4 ada 3, derajat 2 ada 2. Ini dimaksud unik ya. Karena beberapa simpul mungkin mempunyai derajat yang sama. Lalu langkah kedua, gunakan satu warna tertentu untuk mewarnai simpul pertama. Secara berurut, setiap simpul dalam daftar yang tidak bertangga dengan simpul sebelumnya diwarnai dengan warna ini. Jadi kita pilih mana yang tidak bertangga, kita beri warna yang awal kita pilih. Ulangi langkah 2 di atas untuk simpul dengan urutan tertinggi yang belum diwarnai. Ulangi langkah 3 di atas sampai semua simpul dalam daftar terwarnai. Seperti itu. Logikanya seperti itu. Padahal bisa menggambarkan sendiri dalam secara matematis bisa dibuat dalam bentuk low chart lebih dahulu terus kemudian kalian bikin alforitmanya. Oke, selanjutnya saya akan masuk ke contoh. Berikut merupakan sebuah graf yang memiliki 7 buah vertex dengan derajat masing-masing yang berbeda. Hal yang pertama kita lakukan adalah kita menidentifikasi derajat masing-masing vertex. Misalkan vertex 1 dia merupakan derajat 5. Vertex 2 dia derajat 3. Vertex 5 dia derajat 4. Vertex 7 dia derajat 3. Vertex 6 dia derajat 4. Vertex 3 derajat 3. Vertex 4 derajat 4. Oke. Langkah kedua adalah kita mengurutkan simpul-simpul tersebut berdasarkan derajat yang lebih besar. Sehingga urutannya dapat kita lihat disini adalah derajat 5 vertex 1 kemudian yang derajat 4 vertex 4 vertex 5 vertex 6 Bu boleh gak ini urutannya di rubah? Boleh. Asalkan derajatnya sama. Kita untuk memudahkan saja kita mulai dari vertex yang yang namanya paling kecil. Gitu ya. Nah lalu kemudian dilanjutkan yang derajat 3 ada vertex 2 dan ada vertex 3 yang terakhir adalah vertex 7 ya. Ini pun juga saya urutkan berdasarkan namanya. Nah kemudian kita ambil dulu mana vertex yang paling besar derajatnya. Ini ya. Sehingga dia misalkan saya beri nama A oke. Sehingga V2 gak boleh sama saya beri nama B misalkan. atau V2 saya beri nama B oke. Ini saya beri nama B ini saya beri nama A nah V3 tidak boleh sama ya. V3 tidak boleh sama karena dia bertetangga dengan V4 maka dia saya beri nama C oke. selanjutnya karena V2 sudah saya ambil B ya dia gak boleh bertetangga dengan dia bertetangga dengan V2 dengan V1 dengan V4 juga sehingga V5 ini saya beri nama C karena dia gak boleh sama dengan B sama dengan A kemudian begitu juga untuk V7 untuk V7 dia bertetangga dengan B dia juga bertetangga dengan C dia bertetangga dengan B sehingga dia gak boleh sama dengan keduanya sehingga dia saya beri nama A saya beri warna A nah sudah memberi warna semua dan sudah dipastikan bahwa masing-masing tetangga tidak memiliki warna yang sama sehingga kita bisa melihat ada berapa macam warna ada tiga macam ya seharusnya V6 dimana kita menemukan V6 V6 sudah solve saya rasa V6 sudah dia dia bertetangga langsung dengan A dia gak boleh sama dia kemudian bertetangga dengan ini jadi kita tidak menemukan 4 ini adalah B sehingga kita hanya memiliki bilangan chromatic sejumlah 3 oke mau nanti dikoreksi lagi ya barangkali bubuji yang salah oke contoh yang kedua adalah graph G berikut pertama kita identifikasi terlebih dahulu V2 derajat 3 V1 derajat 4 V4 derajat 3 V5 derajat 3 V6 derajat 4 oke V3 derajat 3 oke sehingga kita urutkan berdasarkan derajatnya kita ambil dulu V1 oke V6 oke V2 oke V3 V4 bu boleh gak ini diurutannya diganti karena sama derajatnya boleh ya silahkan saudara mana yang mau menaulukan nah sekarang kita mulai dari derajatnya yang paling besar yaitu V1 V1 saya beri nama dulu dia warnanya adalah A tinggal V2 gak boleh A V3 gak boleh A V4 gak boleh A V5 gak boleh A ya misalkan saya beri nama B oke oke berarti bolehkah V3 B boleh karena dia tidak bertetangga bolehkah V4 B V4 B gak boleh ya karena dia bertetangga langsung dengan ini nah ini kita hati-hati terkecoh V5 pun juga gak boleh karena dia bertetangga langsung dengan ini dia berarti dia harus beda warna yaitu V4 misalkan saya beri C V5 boleh ya sama dengan C boleh ya karena gak bertetangga langsung gak boleh A karena dia bertetangga langsung dengan A lalu kemudian V6 V6 jelas gak boleh B karena bertetangga V gak boleh C jelas gak karena bertetangga dengan C yang boleh adalah A sehingga seperti ini nah sehingga dalam graf berikut ada 3 macam warna jadi bilangan kromatiknya ada 3 contoh keempat saya rasa juga gampang ya kita identifikasi dulu derajatnya V1 derajat 4 V2 derajat 3 V4 derajat 2 V6 derajat 3 V5 derajat 4 V3 derajat 2 oke kita urutkan V1 V4 V2 V6 V3 V4 oke lalu kemudian kita isi dulu dari derajat yang paling tinggi kita pilih dia sebagai A oke A berarti yang boleh A juga adalah V4 karena gak langsung ya ini gak boleh misalkan V2 saya beri nama B oke maka V6 juga gak boleh B juga gak boleh A maka mungkinlah C oke B C nah sekarang V5 V5 dia berhadapan langsung dengan A juga berhadapan langsung dengan C ini juga dengan A maka yang gak berhadapan langsung adalah dengan B maka dia adalah B V3 bertetangga langsung dengan A bertetangga langsung dengan V5 B maka dia haruslah C oke 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 jadi ada yang ditanyakan boleh disimpan dulu ya nanti kita bahas bersama di akhir selanjutnya contoh yang selanjutnya saya rasa juga sama sih kita identifikasi dulu derajatnya gitu ya A derajat berapa 4 B derajat 3 D derajat 3 D derajat 4 E derajat 3 F derajat 4 D derajat 2 H derajat 1 2 3 4 5 H derajat 5 sehingga urutan pertama adalah H ya urutan kedua A terus kemudian D terus kemudian F terus kemudian B C E terus kemudian G ya kita pilih dulu warnanya H adalah A sehingga A tidak boleh A dan lainnya juga tidak boleh A yang boleh A adalah K ya karena dia tidak berhubungan langsung oke misalkan yang untuk A saya beri nama B ini B maka yang boleh B adalah maka C tidak boleh B D D boleh B oke kemudian oke mana mana lagi yang perlu kita kerjakan ya derajat 4 kalau derajat 4 ini F F tidak boleh A F tidak boleh B berarti boleh C ya saya asumsikan dia C kalau F C berarti dia bertetangga langsung dengan B Berarti B ini adalah warnanya adalah A karena dia tidak bertetangga langsung dengan A oke lalu mana yang belum diberi warna ini 3 C C bertetangga langsung dengan B C bertetangga langsung dengan A berarti dia adalah bertetangga langsung dengan C oke lalu kemudian yang belum adalah E ya E bertetangga langsung dengan B E bertetangga langsung dengan A E bertetangga langsung dengan B berarti dia yang tidak bertetangga langsung adalah dengan C sehingga hanya ada 3 warna dalam graf yang cukup rumit ini sehingga bisa disampaikan bahwa bilangan kromatik dari graf adalah jumlah 3 oke nah untuk selanjutnya ada istilah yaitu pewarnaan graf bipartit sebuah graf bipartit adalah sebuah graf yang simpul-simpulnya dapat dibagi ke dalam dua himpunan bagian dimana simpul-simpul pada masing-masing himpunan bagian bertetangga dengan semua simpul pada himpunan bagian lainnya dan bukan pada simpul dalam himpunan bagiannya sendiri oh belum ada nah karena tidak ada simpul-simpul yang bertetangga ke simpul-simpul lain dalam himpunan bagian yang sama maka semua simpul dalam sebuah himpunan bagian dapat dikatakan ke dalam warna yang sama dapat dibayangkan ya sedangkan pada setiap himpunan bagian lainnya harus diwarnai dengan warna yang berbeda jadi kita bicaranya sudah himpunan dengan demikian dibutuhkan dua warna untuk mewarnai graf bipartit sehingga bilangan kromatis pada graf bipartit adalah pasti dua jadi berselang-seling jadi antara himpunan yang satu dan himpunan yang lain berselang-seling nah lalu ini adalah contoh pewarnaan graf bipartit oke misalkan kita nah ini kan kalau kita lihat sepintas berarti ada dua kubu dua kubu kubu atas dan kubu bawah verteks kubu bawah ini yang dimaksud dengan himpunan tadi nah misalkan saya pilih nih himpunan yang V1 dan V2 dia bertetangga enggak enggak kan enggak bertetangga langsung sehingga dia boleh diberi warna yang sama nah sedangkan V3 V4 V5 V6 dia bertetangga langsung dengan V1 dan V2 sehingga dia warnanya tidak boleh sama dengan V1 dan V2 namun dia tidak bertetangga langsung dengan V3 V4 V5 V6 maka keempat verteks ini boleh memiliki warna yang sama oke sehingga dapat disampaikan nah ini ya pada graf view party tersebut dapat dibagi menjadi dua yaitu G1 dan G2 G1 yang kubu atas tadi yang berisi V1 dan V2 G2 itu adalah berisi kubu yang bawah V3 V4 V5 V6 oke ini adalah contoh dari contoh lain dari bentuk graf bipartit gitu ya oke bolehkah saya menggunakan metode yang awal bu saya identifikasi dulu derajatnya boleh ya tapi kita sudah terlihat ini derajatnya sama ya semua derajat 3 jadi urutannya kita bebas nah bagaimana kita melihat kubunya sedangkan kubunya tidak terlihat jelas dalam masalah ini ya sudah makanya kita ambil satu per satu oke warna 1 saya berikan di V1 sehingga yang gak boleh sama adalah ini terus ini saya beri 6 gini ya ini gak boleh sama gak boleh sama gak boleh sama ya karena dia langsung berhadapan oh ini boleh mohon maaf ini kita tidak langsung berhadapan karena disini ada titik ada apa namanya terteksi lagi ya sehingga yang tidak boleh sama adalah 1 2 3 gitu ya sedangkan ini dia boleh sama dia boleh sama nah sehingga kita buat kubu 1 nya saya tuliskan kubu 1 berarti yang saya buat seperti lingkaran ada V1 V4 dan V6 kubu ya itu adalah V2 V3 dan V5 sehingga kita hanya punya bilangan kromatik adalah sejumlah nah sekarang kita akan membuat pewarnaan wilayah pewarnaan wilayah dilakukan pada graf bidang ya graf yang dua dimensi dua buah wilayah dari sebuah graf bidang dikatakan bertetangga jika keduanya mempunyai sisi bersama contohnya kita melihat R1 dan R2 bertetangga karena dia memiliki sisi yang sama yaitu ini R5 R1 R7 bertetangga karena ada sisi yang sama yaitu ini begitu ya R4 dan R3 bertetangga R2 dan R4 bertetangga R4 dan R6 bertetangga gitu ya pokoknya ketika dia memiliki sisi yang sama maka dia dikatakan bertetangga nah disini saya beri salah satu contoh tetangga dari R7 adalah R5 ya jelas ya lalu kemudian R4 dan R8 R8 teman aku yang luar ini ini adalah R8 bu kenapa gak bertetangga dengan R1 R2 tidak karena pembatasnya disini bukan sisi tidak ada batas tidak ada hubungan sisi antara R7 dengan R2 atau R1 hingga tidak bertetangga nah tetangga dari R2 adalah ini banyak nih tetangga R2 tetangga dari R2 adalah R4 dan R1 bu kenapa R7 gak gak nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge nah kemudian tetangga dari R6 adalah R6 disini cuma mempunyai satu tetangga yaitu R4 saja karena sisinya hanya berada di R4 sehingga sama halnya seperti saat pewarnaan karteks atau pewarnaan simbol maka kita menjadi warna yang tidak sama antara satu tetangga dengan tetangga yang lainnya seperti itu nah pewarnaan wilayah dari suatu graf anar atau graf bidang G adalah suatu pemernaan warna-warni ke wilayah-wilayah dari graf G sedemikian sehingga wilayah yang bertetangga mempunyai warna yang berbeda contoh disini saya beri warna terserah warnanya ya dia bertetangga berarti dia gak boleh bertetangga berarti gak boleh bertetangga berarti gak boleh maka disini yang boleh oke kemudian disini saya beri nama warna yang kedua misalkan gini R2 dan R4 tidak boleh sama dengan R1 tidak juga boleh dengan R5 sehingga R3 boleh dengan R6 R6 sisi luarnya sedangkan R2 boleh memiliki warna yang sama dengan R4 karena tidak bertetangga langsung sehingga kita memiliki tiga warna dalam hal ini bilangan kromatiknya adalah tiga sudah cukup jelas saya rasa ya nah untuk graf dual dari graf panel misalkan dari suatu permasalahan pewarnaan wilayah pada graf bidang kita bisa tahu bahwa atau kita bisa membawa masalah tersebut dalam hal pewarnaan simpul caranya dengan cara membangun sebuah graf dual dari graf bidang tersebut masih ingat ya definisi dari graf dual oke contoh ini ada cara membentuk graf dual misal terdapat sebuah graf bidang M dalam setiap wilayah dari M pilih sebuah titik jika dua buah region mempunyai sebuah sisi bersama maka titik-titik yang terikat dapat dihubungkan dengan sebuah garis melalui sisi bersama tersebut garis-garis ini akan membentuk kurva kurva-kurva ini digambarkan sedemikian hingga agar tidak bersilangan dengan demikian kurva-kurva tersebut membentuk sebuah graf baru yang disebut sebagai graf dual dari M atau kembaran graf dari M saya harap semua masih ingat saya sudah mengajarkan terkait dualitas ya contoh ini membentuknya ya ini adalah graf awalnya seperti ini lalu di masing-masing region kita bentuk titik seperti disini ya jadi di masing-masing region kita bentuk titik 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 bagaimana menghubungkannya disesuaikan saja ini ini disebut sebagai graf dual graf dualnya ya lalu bagaimana jika kita temukan graf dualnya nah disini kita pun juga bisa melihat pada graf dualnya ini adalah bentuk graf dualnya ya nah kita coba identifikasi untuk graf dualnya berapa-berapa saja derajatnya V1 ada 4 V2 ada 4 V3 ada 4 V4 ada 4 V5 ada 4 V6 ada 4 semuanya adalah sama jadi kita bisa memulai terserah dari mana ya nah kita pilih disini kita asumsikan dia adalah sebagai vertexnya gitu ya kita asumsikan dia sebagai vertex jadi ini untuk melihat pewarnaan regionnya nah misalkan ini saya beri nama warna A berarti V3 ini gak boleh warna A V2 eh sorry V2 gak boleh A V3 gak boleh A V4 gak boleh A V6 gak boleh A sehingga yang boleh A adalah V5 oke sehingga saya beri nama misalkan V3 V2 ya V2 misalkan saya beri nama B namun V6 gak boleh B V3 gak boleh B tapi V4 boleh sehingga ini adalah B nah berarti V3 saya beri warna baru yaitu C yang hanya boleh sama dengan V6 yaitu C sehingga bilangan kromatik kita ada 3 ya jadi kita mencoba mencari pewarnaan sisi namun dengan bantuan graph dual jadi seolah-olah kita itu mengerjakan pewarnaan vertex padahal kita sekarang sedang mengerjakan pewarnaan region gitu ya paham ya kira-kira ya jadi kayak ini V5 ini mewarnai mewakili regionnya ini gitu ya V4 ini mewarnai regionnya ini dan seterusnya oke nah ini tadi bentuk yang tadi coba sekarang kalian mencari graph dualnya jadi dalam graph ini kalau tadi kita sudah mencari apa namanya pewarnaan pewarnaan simpul ya nah sekarang kita diminta untuk mencari pewarnaan region sehingga yang pertama harus kita cari adalah graph dual lalu yang kedua kita hitung bilangan chromatic oke misalkan ini ya ini saya buat titik ini saya buat titik R1 dan R2 titik di R2 saya buat titik oke di R5 saya buat titik R7 saya buat titik R6 saya buat titik R4 saya buat titik R3 saya buat titik R6 saya buat titik R1 bertetangga dengan R2 R1 bertetangga dengan R5 R2 bertetangga dengan R4 tapi dia tidak bertetangga dengan R6 R2 tidak bertetangga dengan R7 sehingga R3 bertetangga dengan R4 R4 bertetangga dengan R8 oke R4 bertetangga dengan R6 bertetangga dengan ini oke terus R2 bertetangga dengan R2 bertetangga dengan R4 oh sudah ya R2 bertetangga dengan R4 sudah R5 bertetangga dengan R7 oke maaf ini ada harus saya hapus oke lalu R5 bertetangga dengan R8 jadi R5 dengan R4 R7 juga bertetangga dengan R8 oke R4 juga bertetangga dengan R8 oke R1 juga bertetangga dengan R8 nanti silahkan di coba sebagus mungkin ya oke oke lalu kemudian kita identifikasi satu persatu ya kita identifikasi satu persatu terjadiat yang paling banyak adalah R8 R8 ini adalah R8 derajatnya adalah 1,2,3,4,5 R8 5 terus kemudian R4 R4 1,2,3,4,5 R4 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 juga 5 oke R4,5 terus kemudian ada ada lagi yang derajatnya banyak saya rasa tidak ada ya yang lainnya adalah 3 3 itu adalah R5 R5 3 R7 3 R7 R7 kemudian R1 3 R1 3 terus kemudian R2 bertetangga 2 R2 adalah 2 R3 adalah 2 oke sudah masuk semua ya oke 1,2,3,4,5,6,7 kurang satu nih R6 ya R6 R6 ada derajatnya 1 oke kita sekarang tinggal melihat warnanya untuk penamaan masalah RR ini bebas saya saya beri jadi sebenarnya bisa juga diberi nama V1 karena sebenarnya titik ini adalah V1 ini mewakili region 1 gitu ya tapi tidak masalah saya rasa untuk penamaan saja tidak masalah yang penting kita faham ya oke jadi kita kerjakan dulu R8 misalkan kita beri warna A sehingga yang bertetangga dengan R8 tidak boleh A ini misalkan saya beri nama warna A maka 24 R4 tidak boleh jadi misalkan saya beri nama R4 adalah B R4 adalah B oke jika R8 A R4 B maka R7 tidak boleh B tidak boleh A sehingga misalkan saya beri nama C itu ya oke begitu juga untuk R3 R3 bukan A bukan B jadi boleh kita beri nama C kemudian untuk R2 R2 dia tidak bertetangga dengan oke B dia bertetangga A sehingga dia tidak boleh ini bolehkah saya beri nama R2 A boleh ya karena dia tidak bertetangga dengan yang lainnya sehingga ini saya beri nama A jadi R2 adalah A R3 adalah C R7 adalah C oke sehingga R1 R1 dia tidak boleh A oke jelas boleh boleh karena dia tidak bertetangga langsung dengan B dia hanya bertetangga langsung dengan A B oke oh mohon maaf kalau saya ambil disini B maka dia tidak bisa R5 R5 karena R5 ini berhadapan dengan C dan berhadapan A maka R5 ini haruslah B sehingga R1 adalah C R5 adalah B R1 adalah C oke sehingga yang terakhir untuk R6 R6 bebas ya oh sorry R1 belum oh R1 C oke terus kemudian untuk R6 untuk R6 karena dia tidak bertetangga dengan yang lain dia hanya bertetangga dengan B dia bebas mau saya kasih A juga gak masalah seperti itu ya wah disini sebenarnya ada ya saya tidak melihat disini kita coba samakan ya misalkan R1 biru dia sama dengan R3 ya terserah ya saya tadi tidak melihat ini jadi saya buat sendiri sehingga kita sudah menemukan dualnya dan bilangan kromatiknya ada bilangan kromatik adalah X cantik ya X cantik dari graph G adalah sejumlah seperti itu ya nah berikut adalah salah satu contoh aplikasi penerapan dari pewarnaan graph ya aplikasi dan penerapan sama saja ya jadi misalkan kita memiliki 6 jenis Z kimia gitu ya kita sudah tahu bahwa pada dasarnya Z kimia itu ada beberapa Z kimia yang tergolong berbahaya jika dia dijadikan satu atau digabungkan gitu ya dalam hal ini kita memiliki 6 jenis Z kimia yang perlu disimpan di dalam gudang nah namun beberapa pasangan Z itu tidak dapat disimpan di dalam ruangan yang sama karena campuran gasnya bersifat eksplosif atau mudah meledak sehingga kita perlu membangun ruang-ruang terpisah yang dilengkapi dengan ventilasi dan penyedot udara yang berlainan namun jika kita membangun ruang yang lebih banyak maka dani yang dibutuhkan pun juga akan lebih banyak karena tidak hanya butuh ruangannya tapi kita juga butuh ventilasi dan penyedot udara berarti ongkos yang digunakan pun juga akan lebih besar sehingga kita perlu tahu berapa banyak minimum ruangan yang diperlukan ya untuk dapat menyimpan semua Z kimia dengan aman nah misalkan pasti ada panduannya ya berikut adalah daftar pasangan zat kimia yang tidak dapat disimpan dalam misalkan graf A tidak boleh satu ruangan dengan B tidak boleh satu ruangan dengan D sehingga nanti jika digambarkan dalam graf A ini pasti bertetangga dengan B tidak pasti bertetangga dengan D karena tidak boleh warnanya sama kemudian B tidak boleh satu warna dengan A tidak boleh satu warna dengan D tidak boleh satu warna dengan E tidak boleh satu warna dengan F dan seterusnya nah pertanyaannya adalah gambarkan sebuah graf yang menyatakan persoalan di atas kemudian tentukan jumlah minimum ruangan yang dibutuhkan untuk menyimpan semua zat kimia di atas ya disini kita bisa melihat model graf dari permasalahan tersebut tadi disampaikan bahwa zat kimia A ini dia tidak boleh satu ruangan dengan A tidak boleh satu ruangan dengan D jadi gambarnya seperti ini supaya bagaimana caranya A dan B dan D ini bertetangga kemudian yang B dia tidak boleh satu ruangan dengan A tidak boleh satu ruangan dengan E tidak boleh satu ruangan dengan F tidak boleh dengan satu ruangan dengan D yang D tidak boleh satu ruangan dengan A tidak boleh satu ruangan dengan F dan seterusnya jadi ini menyesuaikan kabel yang ada di depan tadi nah ketika kita sudah berhasil menggambarkan grafnya selanjutnya kita identifikasi saja derajatnya masing-masing berapa jadi ini A derajat 2 B derajat 4 D derajat 3 C derajat 1 F derajat 2 dan E adalah derajat 2 oke selanjutnya kita akan mengurutkan simbol-simbol tersebut atau vertex-vertex tersebut berdasar urutan derajatnya dari yang paling besar hingga yang paling kecil saya mulai dengan yang B lalu kemudiannya derajat 3 itu adalah yang D derajat 2 A E F kemudian derajat yang ketiga yang C itu derajat 1 adalah X oke misalkan di simbol B atau vertex B saya beri dia warna X sehingga yang A enggak boleh X yang D enggak boleh X jadi misalkan yang berhak dapat warna duluan kan yang derajatnya paling besar lebih besar sehingga ini saya beri nama Y yang ini saya beri Z oke nah lalu selanjutnya karena D sudah bertetangga dengan B yaitu X sehingga F adalah Z juga ya F sudah ketemu B sudah ketemu A sudah ketemu D sudah ketemu oke selanjutnya ini ya untuk E E bertetangga hanya dengan X oke yang kurangkan E dan C ya karena E derajatnya yang lebih tinggi maka yang berhak lebih dahulu adalah yang E kita beri dia Y maka yang C kita menyesuaikan bolehkah dia dia yang untuk yang C ini dia boleh dapat dua warna gitu ya misalkan mau Z boleh karena dia tidak bertetangga dengan Z mau kembali ke X juga tidak masalah karena dia pun juga berbeda oke sehingga kita hanya memiliki tiga warna dalam contoh ini ya semuanya bilangan kromatiknya ada tiga sehingga jumlah minimum ruangan yang diperlukan untuk menyimpan zat kimia tersebut itu adalah sejumlah tiga ruangan ini kita meminta pewarnaan gerak tapi saya rasa juga tidak susah ada beberapa warna yang mungkin saya rasa sudah jelas ada dua warna ini adalah kubu satu ini adalah kubu dua yang tidak saling bertetangga tidak saling bertetangga maka dengan mudah bilangan kromatiknya adalah dua 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 oke kalau untuk ini silahkan kalian coba ya ini cukup menarik ada enam soal ini saya beri nama satu dua tiga empat lima enam oke disini ada yang atas itu silahkan kalian kerjakan dengan pewarnaan simpul gitu ya yang bawah ini kayaknya sama ya masalahnya ya arahnya berbeda ya oke yang untuk nomor satu tiga empat cari pewarnaan simpul simpul kira-kira gitu ya lalu untuk nomor dua lima dan enam itu adalah pewarnaan region sehingga saudara perlu mencari graph dualnya terlebih dahulu lalu mencari bilangan kromatiknya oke saya rasa saya rasa gak susah ini silahkan dikerjakan nanti setelah perkulian jadi perkulian selesai tugasnya juga selesai ya nah selanjutnya ini adalah tugas yang cukup menarik ya silahkan saudara kerjakan jika tugas yang sebelumnya saya minta hari ini harus selesai untuk tugas yang ini saya beri waktu besok ya besok harus selesai ya jadi kita misalkan sebuah departemen ini mempunyai enam kelompok kerja yang setiap bulannya selalu mengadakan rapat satu kali disini saya beri nama kelompok kerjanya misalkan kelompok satu ada Amir Budi Yanti kelompok dua ada Budi Hasan Tommy kelompok tiga ada Amir lagi karena Amir Ahli misalkan dia mendobel jadi dalam kelompok kerja tersebut banyak yang dobel gitu jadi tidak hanya satu kelompok satu orang nah sekarang PR kita adalah berapa banyak waktu rapat berbeda yang harus direncanakan sehingga tidak ada anggota kelompok kerja yang dijadwalkan rapat pada waktu yang sama saudara disini harus menggambarkan dalam bentuk graf yang merepresentasikan persoalan ini siapa yang berperan sebagai sisi atau edge dan siapa yang berperan sebagai vertex ya nanti silahkan disebutkan nah kemudian cari bilangan kromatiknya atau jumlah rapatnya oke oke jadi minggu ini kita akan mempelajari tentang permasalahan empat warna jadi jika minggu sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara mewarnai graf melalui pewarnaan simpul atau dan pewarnaan wilayah hari ini kita akan membahas bahwa sebenarnya pada pewarnaan graf itu ada batasannya jadi kita tidak bisa membuat pewarnaan itu yang tak terhindar tidak seperti itu jadi ada batasannya berapa warna yang akan membatasi kita akan mempelajari di minggu ini ya terutama pada masa lompat warna ini oke ini adalah kisahnya gitu ya sebelumnya saya ucapkan kepada Pak Rukmono ya atas share powerpointnya Pak Rukmono ini beliau adalah seorang mahasiswa doktoral di ITB ya terima kasih Pak saya jelaskan pada mahasiswa saya oke jadi ini berawal pada akhir abad ke-19 gitu ya ada kisah seorang kepala sekolah yang memberikan soal menantang kepada murid-muridnya soal itu namanya sangat mudah gitu ya bunyinya seperti ini tunjukkan bahwa semua peta di dunia ini hanya memerlukan empat warna sehingga negara-negara atau provinsi-provinsi yang bertetangga akan mendapatkan warna yang berbeda jika sekilas kita mendengar ini adalah masalah kewarnaan wilayah jika itu kita bicara tentang area petanya namun jika kita berbicara melihat dari pusat kotanya maka kita akan ketemu dengan kewarnaan simpul nah kepala tersebut mengatakan oke Anda harus mengerjakan namun pembuktian tidak lebih dari 30 baris tulisan jika kita berbicara tentang pembuktian berarti kepala sekolah tersebut adalah seorang matematisian karena yang biasanya membuktikan adalah seorang matematisian oke nah disampaikan disini tampaknya soal ini sederhana sekali tetapi sebenarnya tidak demikian mengapa karena dalam hal pembuktian ini kita akan memanfaatkan beberapa teorema yang sudah dikeluarkan beberapa teori untuk membuktikan tentang masalah tersebut bahwa semua peta itu hanya akan membutuhkan empat warna nah masalah ini cukup banyak dihadapi ini menjadi masalah besar di dunia matematika sehingga masalah ini disebut dengan istilah konjektur empat warna yang dimunculkan dalam sebuah teorema dan beberapa definisi lainnya nah ternyata pada tahun 1976 solusi dari masalah ini baru ditemukan apakah yang menemukan yang menemukan adalah Pak Kenneth Apple dan Pak Wolfgang Hacken ini ya beliau keduanya adalah seorang matematik kawan atau matematisian berasal dari Universitas Illinois Amerika Serikat ini daerahnya cukup jauh gitu ya dari ini saya ingat pernah berniat meluncur ke sini ya dan Pak Hagen dan Pak Apple ini berhasil membuktikan saat itu masih dengan menggunakan bantuan komputer dengan menggunakan algoritma bahwa juga empat warna ini penyeles membutuhkan waktu 1200 jam wah 1200 jam berapa ya dibagi 24 komputernya nyala untuk menghasilkan beratus-ratus halaman kertas hasil analitis menyeluruh terhadap kurang lebih ada 2000 graf dimana dari 2000 graf tersebut memiliki berjuta-juta kemungkinan sehingga beliau memunculkan sebuah teori jadi ini beliau kisahnya awalnya jadi beliau mencoba dari beberapa macam graf beliau coba dilakukan pewarnaan gitu ya dilakukan pewarnaan dengan beberapa macam kemungkinan ternyata dari beberapa percobaan tersebut dihasilkan hasil yang seperti ini masalah dari 2000 graf itu mereka hanya membutuhkan 4 warna oke nah disini disampaikan bahwa salah satu cara yang digunakan adalah kita dengan menggunakan graf yang titiknya menunjukkan provinsi nah itu tadi yang saya sampaikan ya jika kita menggunakan pewarnaan simpol dan garis yang menunjukkan hubungan antara dua provinsi itu adalah sebagai tetangga kita sudah belajar tentang pewarnaan simpul di minggu yang lalu ya jadi jika ada dua simpul yang dihubungkan dengan satu garis maka dikatakan bahwa simpul tersebut adalah bertetangga atau vertex tersebut bertetangga artinya dua vertex tersebut tidak boleh memiliki warna yang sama seperti ini disini disampaikan bahwa supaya muncul ini ya I join setiap wil tahu I join seperti itu nah kita lihat bahwa graph planar tersebut ya memiliki vertex sejumlah 4 dan edge sejumlah 6 masih ingat ya definisi dari planar ya tidak ada yang berpotongan tidak ada edge yang berpotongan nah misalkan nih kita melihat kalau ini berarti kita ada berapa warna 1 2 3 dan area 4 ya kita asumsikan 4 warna nah bila kita memunculkan titik kelima misalkan dan titik tersebut akan mencapai 3 dari 4 titik lainnya jadi misalkan ini saya letakkan titik kelima di sebelah sini dia pasti akan menjangkau 3 saja tidak sampai 4 kenapa kalau 4 kalau 4 nanti dia akan muncul perpotongan sehingga graph tersebut tidak planar lagi seperti itu oke oke bila titik kelima ditambahkan tadi ya maka titik tersebut hanya akan mencapai 3 dari 4 titik lainnya dan akan terwarnai sama dengan warna untuk titik yang sudah ada kenapa karena tadi ada keempat simpul yang sudah terhukum dengan 3 sisi secara menyeluruh sehingga membangun akses ke setiap simpulnya karena tadi ada yang bertetangga hanya 3 seperti itu jika kita tambahkan 1 titik di sini artinya yang bertetangga dengan titik tersebut hanya ada 3 titik yang satu tidak bertetangga jadi pasti nanti kita bisa menggunakan warna yang tidak bertetangga itu untuk menyamakan dengan titik yang baru sehingga nanti tetap aja jadi warna yang dibutuhkan adalah sejumlah 1 oke jadi selain pembuktian sederhana yang sudah kita lakukan maka kita pun juga melakukan pembuktian yang lebih kompleks lagi yaitu dengan memanfaatkan rumus Euler jadi apabila jumlah simpul sisi dan wilayah misalkan disimpulkan dengan bentuk berikut simpulnya adalah V itu artinya vertex sisinya adalah Eje dan F itu adalah wilayah maka rumus Euler untuk bidang yaitu berlaku adalah jumlah vertex dikurangi jumlah Eje ditambah jumlah wilayah itu pastilah nilainya adalah 2 jumlah vertex dikurangi jumlah Eje ditambah jumlah wilayah sama dengan 2 nah setiap wilayah pada kraf pelanar tadi dibatasi oleh 3 sisi dimana setiap sisi tersebut dibatasi oleh 3 wilayah sehingga jumlah F nya nilai F nya merupakan 2 E dibagi 3 ini adalah rumusnya ya dan rumus Euler untuk kraf pelanar sederhana menjadi 2 E sama dengan 6 V min 12 dan rata-rata sisi terhubung persimpul adalah 6 min 12 par V rumus ini bisa saudara gunakan untuk mengatasi permasalahan 4 warna tersebut ya dengan syarat grafnya adalah graf planar nah setelah kita menemukan beberapa rumus-rumus berikut selanjutnya untuk semua graf jumlah rata-rata sisi yang terhubung persimpul itu adalah kurang dari 6 hal ini artinya bahwa berdasarkan rumus Euler tidak ada graf yang membutuhkan lebih dari 6 warna oke dengan pembutuhan lanjutan kita bisa menemui bahwa tidak ada graf yang memiliki bilangan kromatik lebih dari 5 dari mana tadi kan disini awal kita menyampaikan kurang dari 5 kurang dari 5 ini kita kan masih belum bisa menyebutkan pasnya itu berapa apakah kurang dari 6 kurang dari 6 itu apakah 5 atau 4 kita akan coba pilih satu persatu pada pembuktian selanjutnya kita akan menemui bahwa tidak ada graf yang memiliki bilangan kromatik lebih dari 5 artinya berarti warnanya adalah maksimal 5 seperti apa oke mari kita perhatikan bentuk graf berikut perhatikan grafnya mengandung sebuah simpul dengan 5 simpul tetangga seperti ini kita bisa melihat bahwa simpul yang tengah yang belum berwarna ini dia memiliki 5 simpul tetangga dengan warna yang berbeda sehingga jika kita lihat sekilas wah pasti graf ini membutuhkan 6 warna akan tetapi kita perlu lebih teliti lagi jika kita melihat ya kita bisa merubah urutan atau transport warna yang mana yang sekiranya bisa dirubah kita lihat yang independent antara area yang ini area yang ini oke disini saya sampaikan bahwa yang akan kita ubah adalah warna biru dan hijau pada kelas kedua di bagian sisi kiri atas artinya ini bagaimana bu ini kan awalnya warnanya biru hijau biru kita akan menukar warnanya menjadi hijau biru hijau sehingga disini warnanya adalah hijau disini pun juga hijau artinya ketika kita merubah area disini dia tidak akan mempengaruhi warna yang lain sehingga jika ini kita tukar menjadi warna hijau dan sebelah sini warna hijau maka yang tengah ini kita bisa menggunakan warna biru disini sehingga kita hanya membutuhkan lima warna disini sehingga saudara harus hati-hati untuk melakukan pewarnaan ini jangan bukan berarti kita dengan melakukan pewarnaan kita bisa bebas menggunakan banyak warna karena kita memiliki aturan ada maksimal warna yang bisa kita gunakan untuk pewarnaan paham ya kira-kira disini saya tunjukkan lagi setelah melakukan ini simpul tengah tak berwarna akan memiliki tetangga empat warna berbeda dan kita dapat memberikannya dengan warna biru sehingga ini adalah biru hijau seperti yang saya putarakan di atas nah berarti butuh berapa oke kita lihat transpos yang pertama kita membutuhkan lima warna oke kita bisa gak merubah supaya bagaimana caranya dia hanya butuh empat warna jadi graf berikut kita bisa melihat bahwa ini grafnya simpul tak berwarna yang berada di tengah memiliki empat simpul tetangga dengan warna yang berbeda ini memperlihatkan bahwa ini memperlihatkan bahwa dibutuhkan warna kelima tetapi dengan mengubah ya tadi seolah ini kasusnya sama seperti yang sebelumnya seolah dia membutuhkan warna kelima namun dengan kita merubah warnanya yaitu misalkan di area sini dibalik ini menjadi biru kuning biru boleh ya ini warna boleh banget ini boleh ya warna karena dia tidak bertertangga langsung ini boleh ini biru ini kuning ini biru sehingga warna yang di tengah warna kuning atau kita mau merubah yang ini boleh ini berarti kuning biru kuning sehingga area yang di tengah ini akan menjadi warna biru seperti itu nah sehingga hanya ada berapa warna yang ada di sini kita hanya membutuhkan 4 warna sehingga bilangan kromatiknya adalah 4 nah dari sini kita dapat melihat bahwa ternyata tidak ada graf yang membutuhkan lebih dari 5 warna berbeda kita mengikuti rumus euler dengan menambah sisi kita juga dapat membuat graf planar ini membuat planar semua graf pada simple V sehingga seluruh wilayahnya memiliki segitiga dan memiliki jumlah sisi terhubung dengan nilai 6 V min 12 ini ketika kita tanpa menggambar kita diminta menghitung jumlah sisi terhubungnya ya berarti aja sama dengan 6 V min 12 seperti itu ya nah graf ini merupakan graf minimal 5 warna karena belum menaikkan jumlah simpulnya kita bisa menambah simpulnya bisa dan menambah sisi tidak dapat mengurangi jumlah warna yang dibutuhkan jadi ketika kita akan menambahkan simpul atau menambahkan sisi itu tidak akan menambahkan warnanya karena kita hanya bisa melakukan transpose dan mengembalikan jumlah warna itu ke warna sebelumnya nah disini kita perlu mengingat bahwa tidak ada graf yang akan membutuhkan lebih dari 5 warna oke nah misalkan nih kita memiliki A5 A6 A7 dimana A5 itu adalah menunjukkan sebuah simpul dengan 5 sisi A6 ini adalah menunjukkan simpul dengan 6 sisi dan A7 ini adalah menunjukkan simpul dengan 7 sisi mereka terhubung berturut-turut misalkan yang dimaksud adalah simpul disini 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 ya yang terhubung berturut-turut sehingga kita akan memiliki sebuah graf minimal lima warna sehingga berlaku perumus euler yang tadi 6 V min 12 adalah seperti berikut dimana V nya adalah A5 plus A6 plus A7 plus A8 plus A9 ya ini tadi jumlah sisinya ya lalu kita akan mensubstitusikan ekspresi ini ke dalam persamaan 1 ya ini kita akan substitusikan kepada 1 sehingga kita akan peroleh A5 min A7 min 2 A8 min 3 A9 itu nilainya adalah 12 oke nah kali ini kita akan menetapkan batasan yang cukup sulit gitu ya terhadap berbagai graf dimana kita akan menyampaikan bahwa semua graf itu minimal memiliki 5 warna ya ini kita menggunakan aturan eulernya nah jika kita memperhatikan sebuah graf serupa yang misalkan tidak memiliki lebih dari 6 sisi terhubung pada setiap simpulnya maka persamaan 2 tadi yang menyatakan bahwa totalnya adalah 12 menyatakan secara tidak langsung bahwa nilai A5 adalah 12 bagaimana demikian artinya dengan kata lain sebuah graf planar tadi minimal memiliki 5 warna dengan tidak lebih dari 6 sisi terhubung persimpul sehingga dipastikan graf tersebut akan memiliki tepat 12 simpul dengan 5 buah sisi terhubung pada setiap simpulnya ini adalah definisi dari A5 sama dengan 12 masalah itu mengindikasikan bahwa 12 simpul yang tadi itu jika disusun secara global dalam bentuk sebuah ikosahedron dan sisa simpul lainnya yang memiliki 6 sisi terhubung persimpul tersebut tersusun dalam bentuk segi 6 yang beraturan maka sisi tersebut akan mengisi wilayah dari ikosahedron tersebut sehingga graf fundamental untuk tipe seperti ini dikatakan bahwa A6 A6 tadi graf yang memiliki sisi 6 verteks 6 nilainya adalah 0 bagaimana kita akan bisa melihat pada gambar berikut nah kita lihat coba gambarnya ada berapa macam warna disini 1,2,3,4 ada hanya 4 warna disini secara eksplisit 4 kewarnaan pada setiap pola itu akan serupa sehingga juga dapat ditunjukkan dengan jelas bahwa graf serupa itu tidak memerlukan lebih dari 4 warna kita nampak seperti ada gabungan warna namun jika kita perhatikan ini adalah berupa segitiga-segitiga tambahan yang saya sampaikan tadi sehingga ketika kita sudah memilah-milahnya graf yang nampaknya rumit ini dia akan memiliki tidak lebih dari 4 warna nah teori ini menunjukkan tentang kebenaran masalah ini menunjukkan tentang kebenaran teorema 4 warna tadi nah pewarnaan sisi ini dilakukan dengan memberikan warna yang berbeda pada sisi-sisi yang bertetangga sehingga tidak ada dua sisi bertetangga dengan warna yang sama jadi kurang lebih sama teorinya kita dapat melihat bahwa bertetangga itu bagaimana bertetangga itu adalah yang berada dalam yang dihubungkan dalam vertex yang sama gitu ya misalkan seperti yang disini simpul ini 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 bertetangga ini dihubungkan dengan vertex yang sama sehingga dianggap dia masih bertetangga pokoknya yang dia ada di sebelahnya sebelahnya gitu ya yang sebelahnya dia tidak boleh ada yang sama seperti ini kita juga melihat ini kita juga melihat ini bahwa tidak ada sisi bertetangga yang memiliki warna yang sama oke berdasarkan definisi pewarnaan sisi pada graph tadi adalah pemberian warna pada sisi-sisi di graph sedemikian sehingga setiap dua sisi yang bertetangga atau terhubung langsung akan memiliki warna yang berbeda nah kita akan coba masalahan yang memanfaatkan pewarnaan sisi ya atau aplikasi pewarnaan sisi nah misalkan nih ada sebuah pabrik reparasi mobil pabrik tersebut menerima delapan buah mobil rusak yang harus direparasi pos reparasi hanya tersedia tiga pos sedangkan waktunya digunakan untuk menyelesaikan proses perbaikan mobil hanya diberikan satu pekan atau tujuh hari oleh karena itu coba dicari berapa banyak shift yang bisa dibuat oleh pabrik untuk bisa menyelesaikan perbaikan delapan buah mobil tersebut dalam waktu setan atau satu minggu langkah pertama yang akan dilakukan oke jadi masalah aplikasi pewarnaan sisi ini saya ambil dari paper Pak Fran dan kawan-kawan tahun 2019 langkah pertama yang akan kita lakukan adalah menggambar sisi dan simpul pada graph tadi disampaikan mobilnya ada sejumlah delapan sedangkan posnya ada tiga sehingga saya gambarkan seperti ini R1 R2 R3 ini adalah pos repalsi ABC hingga G ini adalah mobil yang rusak tadi oke simpul AB sampai H direpresentasikan sebagai sebuah mobil yang rusak jumlah mobil yang rusak dan diperbaiki gerakan simpul R1 R2 R3 merepresentasikan kita pos yang tersedia temanya digambarkan dalam bentuk nah langkah yang kedua adalah kita akan mewarnai graph dengan asumsi yang pertama adalah setiap pos reparasi hanya bisa menerima satu mobil pada satu sip dan proses reparasi mobil pada setiap pos akan memaklukan waktu yang relatif sama nah asumsi yang kedua adalah sip pekerja dapat berubah sesuai keadaan namun suatu pekerjaan yang dilakukan pada sip tersebut harus terlebih dahulu diselesaikan sebelum melanjutkan pergantian sip jadi misalkan awalnya kita akan memperbaiki mobil A di tempat R1 gitu ya sehingga seorang reparatornya tadi ya montirnya mereka harus menyelesaikan mobil A dulu sebelum dia harus berpindah ke yang lain misalkan seperti ini nah bentuk permasalahan ini dapat kita gambarkan dengan menggunakan aplikasi pewarnaan sisi seperti berikut ini kita mencoba memberi pewarnaan untuk merubah sipnya ya supaya semua mobil ini dapat direparasi ya dapat direparasi keseluruhan dengan bergantian dengan sip yang berbeda bagaimana caranya caranya adalah kita dengan memberikan warna yang berbeda untuk simpul-simpul yang berdata tidak kita bisa melihat dengan pewarnaan ini saya rasa sudah cukup jelas karena dia tidak terhubung langsung misalkan R1 dan R2 tidak terhubung langsung sehingga ini permasalahannya seperti pembahasan yang pernah saya jelaskan di awal tentang pewarnaan sisi data pewarnaan vertex kurang lebih mirip seperti itu sehingga kira-kira solusinya seperti ini graph representasi jadwal reparasi mobil yang telah dilabeli dan diberi warna sehingga dengan warna yang sama ini menunjukkan tentang shift yang bersamaan jadi shift 1 misalkan kita menyelesaikan R1 mereparasi mobil A R2 mereparasi mobil C dan R3 mereparasi mobil C dan seterusnya sehingga jika kita hitung ada berapa warna 1 2 3 gede ya 4 5 6 ada 6 warna kalau tidak salah merah hitam ada biru pink sama kuning ada kira-kira lama warna sehingga dengan demikian waktu minimal yaitu yang diberikan adalah waktu maksimal yang diberikan adalah sepekan dapat menyelesaikan reparasi mobil-mobil ini seperti itu baiklah di akhir pesan saya waktumu terbatas maka jangan habiskan untuk hidup orang lain untuk memikirkan orang lain jadi kita berfokus pada kemajuan diri sendiri baiklah demikian akhir dari mata kuliah matematika diskri 2 tetap jaga kesehatan semoga ilmu yang kita pelajari selama satu semester ini bermanfaat untuk kalian mendatang baik dalam jangka dekat ataupun dalam jangka jauh sampaikan salam hormat saya untuk kedua orang tua kalian di rumah salam sukses bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati